Intro Acara ini disponsori oleh Mau Sendi Sehat? Ingat Vyostin Assalamualaikum Wr. Wb Setiap tanggal 3 Juni Kita memberingati hari sepeda sedunia Kali ini saya akan ajak para pemirsa Untuk melihat bagaimana Kecintaan warga Eropa Dengan menggunakan moda transportasi Sepeda ini Tapi sebelumnya saya mau meniketin nih Kalau kemana-mana biar sendiri kita sehat Jangan lupa selalu membawa Vyostin halal Insya Allah tidak ada gangguan sedih Selama perjalanan Kalau kita bicara Eropa tidak akan terlepas dari Modernitas dalam hal transportasi Terutama kendaraan Gerada empat dan juga kereta api Nah kali ini para pemirsa saya ajak Untuk mengulik tentang Sejarah sepeda dan juga Kebiasaan dari masyarakat Eropa Nama sepeda sendiri berasal dari Velosipid Bahasa Perancis Dan orang Belanda mengatakan sebagai Velosipid Nah kita heran kalau orang Jawa Sering menyebut Moda transportasi ini sebagai Pit Atau dalam bahasa Indonesia menjadi Sepeda Velosipid dari Perancis ini Disempurnakan oleh Baron Kausdreis dari Jerman Sehingga menjadi sepeda yang seperti sekarang kita lihat ini Moda transportasi ini menjadi Pilihan utama bagi masyarakat Eropa Karena Moda transportasi yang lain Boleh dikatakan Sangat mahal Sehingga tidak semuanya mampu Untuk menggunakan Transportasi modern Setiap harinya Dan juga Didukung oleh situasi keamanan Yang relatif aman di Eropa Baik siang Ataupun malam Tingkat kriminalitas yang ada di Eropa Tidak begitu mencolok Seperti halnya di Eropa bagian timur Dan andekapun ada Biasanya terjadi karena faktor rasialisme Atau bisa jadi kelopok-kelopok imigran Yang memang mereka tidak siap Untuk menyesuaikan diri Hidup di negara Eropa ini yang serba mahal Namun dengan penegakan hukum yang kuat Mereka biasanya Hanya menggunakan pertengkaran verbal Daripada menggunakan alat atau tangan Karena ancamannya tidak main-main Selain penjara Mereka juga akan dideportasi Kembali ke negara asalnya Semakin banyaknya warga-warga kunyit hitam Yang ada di negara-negara Eropa Barat Tidak membuat praktek rasisme Di negara-negara Eropa ini Mengecil Bahkan menurut data terkini Di Austria dan di Hirman Justru meningkat dua kali lipat Tingkat kejadian rasisme Namun sejauh ini Tidak ada laporan yang menyebutkan Tentang tingkat kriminalitas Yang dilakukan oleh mereka Di negara-negara Eropa ini Kecuali di daerah-daerah tertentu Misalnya Tempat pariwisata Dan juga tempat kurmunan Yang mereka kebanyakan adalah pencobet Dan pola pencobetan ini Bukan hanya dari mereka Tapi juga dari warga kulit putih Atau dari suku-suku yang lain Nah saya mengimbau bagi masyarakat Indonesia Yang ingin berwisata di Eropa Harap berhati-hati Di tempat kurmunan Seperti halnya Di mal atau tempat-tempat pariwisata yang lain Nah selain faktor keamanan Masyarakat Eropa Lebih senang menggunakan sepeda Karena faktor kepraktisan Dan juga faktor efisiensi Karena harga parkir di Eropa Lumayan mahal Begitu juga dengan harga taksi Yang relatif sangat mahal Bahkan Seperti halnya yang saya lakukan Ketika saya menggunakan taksi Dengan jarak hanya sekitar 4,5 km Maka uang yang saya seluarkan adalah Sekitar 435 ribu rupiah Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan sepeda Maka tidak heran Setiap instansi atau institusi Mereka menyiapkan lahan parkir khusus luas Untuk para pengguna sepeda angin ini Bahkan ada regulasi unik di Belanda Karena pemerintah mewajibkan kepada perusahaan Untuk mensubsidi karyawannya Yang ke kantor menggunakan sepeda angin Dengan mengganti uang 0,19 euro per kilometernya Atau sebesar 3.000 rupiah per kilometer Bagi karyawan yang menggunakan sepeda ke kantornya Nah berikut bagaimana alasan warga Eropa Selalu menggunakan sepeda angin Daripada menggunakan kendaraan pribadinya Assalamualaikum Bonjour Waalaikumsalam Orang Paris yang sekarang bermain sepeda terus Ya itu karena sebenarnya sekarang parkir di Paris Parkir mobil sudah susah sekali Ya Pertama Kedua juga mobil tua Tidak boleh masuk Paris Baru mobil baru yang tidak terlalu diinvolusi Oke Jadi alasan mobil listrik Terus Jadi kita banyak orang Paris Mulai naik sepeda Sekarang tidak banyak jalan sepeda Tujuh sepeda Lebih ekonomi Lebih sehat Lebih cepat Karena kita kalau baca Di Taiwan Di Taiwan Tidak harus pakai helmet Dan harus lihat kanan ke kiri Salam sama Indonesia Terima kasih banyak Assalamualaikum Bagaimana terparik dengan menggunakan sepeda lagi Yang memang sepeda adalah transportasi yang abadi Dan bisa digunakan kapanpun dan dimanapun Terutama di Eropa Karena situasinya mendukung Dan juga keamanannya juga mendukung Untuk kita bisa menggunakan sepeda Kapanpun dan dimanapun Nah Fungsinya juga untuk kesehatan Untuk kesehatan sendiri Maka jangan lupa Agar kita mengayu sepedanya semakin kuat Maka diusir Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa